Aagim dihujat sebut teh nini 7 kali turun mesin, netizen, kata yang menyakitkan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Konflik keluarga Aagim semakin memanas usai rekaman suara Abdullah Jim Nastiar menjadi viral di media sosial. Walau tidak jelas kapan rekaman tersebut direkam, namun publik sudah geram dengan penyertaan dari ustad kondang tersebut. Menyimak materi yang disampaikan, Aagim menangkis tudingan zalim terhadap teh nini yang dilayangkan sang putra Muhammad Gaza Al-Ghazali dalam laman Facebooknya. Teh nini ini adalah istri yang sudah 19 tahun menampingi saya, sudah 7 kali turun mesin. Ucar Aagim via rekaman yang diunggah akun gosip Instagram at ma underscore info. A azalim kepada istri, saya tanya siapa yang lebih mencintai istri saya selain saya suaminya? Hah, pada sok tau, sambungnya tegas. Sebuah sumber menyebut rekaman suara itu rupanya dicomot dari video konten cerama Aagim yang diunggah salah satu stasiun televisi swasta di kanal Youtube pada Januari kemarin. Walau hingga kini, Aagim masih sulit dihubungi soal permasalahan ini, publik geram dengan pernyataan sang ustad yang menyebutkan teh nini 7 kali turun mesin. Turun mesin, lo kata angkot. Komentar, pedas netizen. Sudah 7 kali dibikin turun mesin sama Aak, tapi kenapa Aak malah cari mesin lain, sindir lainnya? Turun mesin, pendidik yang tidak berpendidikan. Timpa lainnya. Sudah 7 kali turun mesin, kepada halayak disertai dengan tertawa. Jika cinta tak akan mungkin keluar kata-kata yang menyakitkan, itu adalah perjuangan hidup dan mati. Tukas lainnya. Diketahui, sebelumnya, putra Aagim sempat membeberkan soal kondisi kedua orang tuanya. Gaza membeberkan perilaku buruk sang ayah kepada ibu nanya. Hal ini membuat ibu nanya kerap sakit hati. Terlebih saat ini, Aagim dikatakan menggantung status ibu nanya selama 5 tahun. Usai menjadi ramai, unggahan Gaza langsung dihapus dan meminta maaf ke publik. Terima kasih telah menonton!